Jadi bangsa yang pernah menjajah, ya nanti bangsa itu dijajah. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kayak Yunani itu dulu kan, kok menjajah sampai mana. Akhirnya sekarang jadi negara yang di Eropa itu tergolong paling miskin. Jadi kalau ada bomahtum mengenai Jepang ya, jangan dipikir itu karena sekedar Amerika itu, itu proses di alam. Proses, apa itu? Sangat presis, kausalitas. Karma pahala tapi kolektif. Jadi di situ. Menarik ini, karma pahala tapi kolektif. Pak Kojim, setelah Pak Kojim mempelajari banyak hal tentang serat-serat Jawa kuno gitu ya. Sampai sejauh ini, kira-kira pelajaran-pelajaran penting soal hidup yang sudah tertuang dalam kitab-kitab tersebut, yang kemudian itu terlupakan oleh masyarakat. Itu apa aja Pak? Mungkin bisa di eksplor Pak. Oh ya, gini. Jadi serat Jawa kuno itu sendiri kan dari Pramasai sampai yang era Mataram. Era Mataram itu dapat dikatakan era sampai tahun 1800-an. Nah, tentunya sekarang ini ya praktis tidak paham. Karena apa? Karena orang-orang di zaman sekarang ini, generasi-generasi yang dilahirkan katakanlah pasca kemerdekaan Republik Indonesia, itu sudah tidak lagi memahami serat-serat yang ada di dalam naskah-naskah Jawa kuno itu. Kecuali yang memang apa ini di universitas memang belajar untuk itu. Tetapi, saya ini punya pengalaman bagaimana berkomunikasi, berteman dengan dosen-dosen yang bergerak di dalam serat-serat kuno itu. Nah, pada umumnya mereka juga tidak bisa memahami relevansi antara yang ada di Jawa kuno itu dengan pada kehidupan sekarang ini. Nah, makanya saya pada waktu tahun apa itu, 2016-2015 itu mulai berusaha menguraikan serat Widatama. Mengapa serat Widatama itu saya tulis, saya uraikan panjang lebar sampai berapa itu lebih dari 400 alaman, ada 460an alaman ya. Karena serat Widatama itu salah satu serat kuno ya, istrinya kuno itu sudah abad 19 ya, yang tidak lagi dipahami anak-anak sekarang, tetapi masih banyak dibaca oleh orang-orang tua. Jadi, orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu masih membaca ya. Nah, disitulah saya menganalisis ya, terus menguraikan tulisan Jawa kuno itu, ternyata banyak sekali orang yang keliru memahami serat Widatama itu. ya, jadi langsung saja banyak pihak yang menulis serat Widatama, menguraikan, menguraikan serat Widatama itu dikaitkan dengan dunia Islam. Padahal tidak demikian. Jadi, penulis ini ya, penulis serat Widatama itu hidup di dalam zaman Islam, ya, dikerilingi oleh masyarakat Islam, tapi dia sebenarnya ingin menyampaikan pesan leluhurnya. Nah, jadi karena ingin menyampaikan pesan leluhur itu, ya, ya, dia harus bisa menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipahami oleh orang-orang pada zamannya, yaitu orang Islam. Kan nggak bisa kalau langsung diterangkan itu. Ya, makanya dibagilah dari baik-baik atau pupuh-pupuh itu, ya, menguraikan dari sembah raga, ya kan, terus sembah cipta, kemudian naik, ya, pada sembah berikutnya, ya kan, yaitu sembah sukma, sukma, ya, terus terakhir sembah rasa, ya, nah, sembah sukma atau sembah jiwa, ya kan, sembah cipta atau sembah kalbu, nah, itu dibagi. Ya kan, nah, dalam membagi itulah dulu penulis Weda Tama ini yang, yang secara publikasi itu kan seperti ditulis oleh Panjenengan Gusti, Mangku Negara 4, tapi kalau melihat tugas beliau sebagai Mangku Negara, ya kan, dan bahasa yang digunakan, banyak berpikir bahwa itu tulisan Ranggo Warsito, ya, Ratin Ngapai Ranggo Warsito, yang dipersembahkan kepada Mangku Negara 4. Oke, oke, oke. Ya, nah, di situ sembah raga, ya kan, oleh orang-orang berikutnya itu dikaitkan langsung sholat lima waktu, ya, padahal sebenarnya nggak ada kaitannya ke sana itu, ya, ya, misalnya kan, di situ kan, jangan seperti santri dul, ya kan, kalau ini dikaitkan dengan sholat lima waktu, beliau tidak perlu mengatakan jangan seperti santri dul itu yang serkep sholatnya lima waktu dan sebagainya itu. Jadi itu sebenarnya mengingatkan bahwa dasar orang Jawa itu, kan dia katakan, Jawa ku ai durung kemput, ya kan, artinya, loh, yang Jawa saja kita ini belum bisa, loh, untuk menguasai semuanya. Kok kita malah kepengen menguasai yang lain, gitu loh, orang Jawa saja itu belum bisa, ya, bangsa-bangsa yang maju itu kan yang mampu menguasai sastra bahasanya, bukan mampu menguasai sastra bahasa asing, tapi bahasanya, ya, jadi, Jepang bisa maju sudah saya sampaikan, itu karena orang Jepang tetap berpegang teguh pada leluhurnya, leluhurnya terpada sastra dan bahasa Jepang, ya, bukan malah berlomba-lomba mempelajari bahasa dan sastra asing, ya, bukan, ya, bahwa nanti ada orang yang belajar sastra asing sebagai proses dunia kerja, ya, tidak apa-apa, tapi bagi kehidupan sebagai bangsa, ya, harus tahu, ya, kenapa disebut bahasa dan sastra, sebab kalau bahasa itu, ya, bahasa, kalau sastra ini berkaitan dengan perilaku, dengan budaya, dan sebagainya, ya, nah itu kita hilang, gitu, makanya sembah rogo itu sebenarnya, ya, segala yang berkaitan dengan raga, ya, itu dijalankan dengan benar, sebenarnya. Bukan gerakan ritus gitu ya. Oh, bukan, bukan. Nanti nggak nyambung sama yang berikutnya, yaitu sembah cipta atau sembah kalbu itu. Apa itu, Pak, kalau sembah cipta atau sembah kalbu itu? Ya, kalau sembah cipta sembah kalbu kan dikatakan sesuci ini tanpa banyu, ya, kan, artinya, ya, di situ berarti bukan dengan air, tapi dengan menggunakan apa itu pengendalian hawa nafsu. Ya, jadi bersuci tapi menggunakan pengendalian hawa nafsu. Ini lebih tinggi, lebih tinggi. Kemudian sembah raga tadi. Sembah raga ya, termasuk kita ngasih makan tubuh kita, mandi, olahraga, segala macam gitu ya, Pak. Itu sembah raga, itu dijalankan dengan benar. Itu kan. Sembah raga, sembah cipta, atau sembah kalbu tadi, diatasnya itu ada sembah? Ya, kan itu tadi, sembah sukmo. Apa itu, Pak? Ya, di situ kan mulai selalu iling lanwas podo. Mending itu, kan. jadi kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, ya kan. Iling lanwas podo itu penjabarannya bagaimana, Pak Kojim? Ya, iling itu kan bahasa Indonesia sering disampaikan hanya ingat. Ya kan, padahal tidak demikian. Oke. orang Jawa bisa ingat itu juga emot dan sebagainya. Tapi iling itu artinya memiliki kesadaran dan menyadari tentang sesuatu. Saya sadar, ini sekarang saya sadar, tapi belum tentu kan saya menyadari kalau saya orang Jawa. jadi ini saya sadar orang Jawa dan saya menyadari bahwa saya orang Jawa. Nah, ini yang banyak hilang itu dimenyadari ini. Jadi di situ. Ya kan. Nah, jadi di sinilah. Nah, waspada itu kan kehati-hatian. Artinya, kita itu harus tahu apapun yang akan kita lakukan, apakah itu bisa menimbulkan keburukan atau mengganggu orang lain atau bahkan kemungkinan ada bencana atau petaka yang akan datang. Kalau kita menyadari lingkungan, kan jadi waspada. Eh, itu ada angin ke arah ke sana. Jangan-jangan ini alamat atau pertanda mau ada ini. Nah, itu waspada karena ilingnya itu tadi. Di dalam Khazanah Sunda itu dijadikan satu. Dikatakan dengan bahasa Sunda mulamu yatna-yatna. Jadi mulamu yatna-yatna itu artinya jangan sampai engkau tidak waspada. Artinya, setiap saat orang itu harus waspada. Nah, orang Jawa menjabarkan agar setiap saat itu waspada maka harus sadar dan menyadari dirinya. Baru bisa ke waspadaannya. Jadi ini ditinggalkan oleh orang kita. Padahal ini sangat urgen. Urgen. Sebab kalau kita tidak tahu apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada leluhur kita, ya kita tidak bisa ngambil peran ke depan. Saya memberikan contoh, dalam seminar besar ini tetap saya memberikan contoh. tidak ada bangsa di dunia yang maju karena menggunakan ya sastra budaya asing. Enggak ada. Jadi, orang Cina bisa maju. Ya, karena dia tetap menggunakan bahasa sastra budaya Cina, sastra Cina. Sastra itu berarti meliputi bagaimana orang Cina itu kalau berkomunikasi dan sebagainya. Budaya itu meliputi bagaimana orang Cina hidup di tengah-tengah suatu kondisi. misalnya orang Cina itu kan dimanapun harus survive entah itu dengan cara berdagang atau apa. Nah, itu dimana-mana. Jadi, yang bisa bertani ya bertani dia. Yang bisa dagang ya dagang dia. Jadi, itu betul-betul dipegang. Jadi, di situ. Terus, terakhir itu kan sembah rasa. Ya, sembah rasa itu artinya kalau kita sudah bisa menjalankan ketiga-tiganya dengan baik ya kan nanti ada quantum leap di luar dari yang kita pikirkan. Jadi, di situ. Jadi, itu proses. Nah, kalau yang tiga ini saja kita apa ini tidak pernah melakukan dengan ajak, dengan konsisten ya kan ya kan kita gak bisa terus ada lompatan. ini kaitannya sama output sosial juga sebenarnya. Iya. Yang disembah rasa itu. Iya. Jadi, sembah rasa itu kan sudah produk. Produk orang sudah bisa merasakan dirinya sebagai makhluk hidup, dirinya sebagai anggota warga dunia, dirinya. Jadi, itu sudah sembah rasa. Tapi, sampai tiga ini kan yang harus dikuasai lebih baik. sebelum masuk ke sembah rasa. Iya. Nah, sembah rasa itu makanya tidak ada caranya. Tidak ada caranya? Ya, tidak ada caranya. Cara itu kan hanya pada sesuatu yang organik. Iya, ya. Sembah raga organik. Ya kan, sembah kalbu organik ya itu ada batin kita. Ya, ini gak boleh emosi dan sebagainya. Terus, berikutnya kan harus selalu ya, eling las-nas podo ini, ya kan. Nah, itu kan organik. Selalu kita praktekan terus. Itu. Nah, kalau yang semuanya ini sudah dijalankan, kan bisa kita ini keluar dari sesuatu yang melingkupi kita dan kita menjadi jernih ada di suatu pemikiran. Jadi, di situ. Semua rasa. Nah, ini kan dilupakan oleh orang kita. Baik, 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 baik. Itu kan simple sebenarnya. Ya kan, tapi di situ dilupakan. Begitu yang simple itu dilupakan, apalagi yang rumit-rumit. Betul, betul. Gitu loh ya. Rumit itu apa? Seperti, apa itu, laku. Laku itu kan berarti seharus begini, 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 tambah rumit. Oh, ini tadi yang sederhana saja, enggak anu. Kemahaman umum kan bahwa sembah raga itu ya kalau kita muslim sholat, gitu kan. Kalau misra ini gereja. Itu tadi yang saya katakan, ya kan, karena kita sudah tidak tahu maknanya, maka disamakan sembah raga. Itu ritual. Jadi di situ. Baik, baik. Nah, menurut Pak Kojim sendiri terkait dengan takdir Pak Kojim, apakah pengertian takdir itu menurut Pak Kojim dan bisakah kemudian takdir itu diubah? Ya, jadi begini, kita tadi kan ngomongnya Jawa dulu kan, Jawa ya. Jadi, orang Jawa itu pada mulanya ya itu tidak istilahnya berpegang pada konsep takdir yang dibawa oleh agama Islam. Tidak? Tidak. Tidak berpegang pada itu. Tapi orang Jawa itu berpegang pada karma pala. Karma pala. Jadi, kalau kamu melakukan kebaikan, unduh wohing pakarti. Iya. Wohing pakarti yang diunduh juga kebaikan. Oke. Ya. Kalau kamu melakukan keburukan, kamu juga akan mengunduh buah yang buruk. Oke. Jadi, di situ. Nah, jadi nggak ada misalnya. Wah, ini ditakdirkan melaratan. Nggak ada. Ya. Berarti orang Jawa nggak kenal ya? Jodoh itu sudah ditakdirkan Tuhan. Mati sudah ditakdirkan Tuhan. Susah, senang, ditakdirkan Tuhan. Nggak ada kayak gitu. Oh, enggak. Nggak ada. Kita di Jawa tidak mengenal itu. Oke. Baik. Tapi Jawa itu mengenal hukum karma pala. Jadi, semua perkara dan peristiwa itu merupakan hasil dari perbuatan sebelumnya. Ya. Jadi, kenapa ada orang ganteng berjodoh dengan orang misalnya wajahnya jelek non-sewu. Itu kan karena ada ikatan masa lalunya. Buahnya dipedik sekarang. Oh, gitu ya Pak ya? Iya, iya. Ya, tapi kok akur saja karena dia merasa cocok. iya. Merasa cocok itu artinya sudah bisa menebus masa lalunya. Karma pala. Ya, makanya terus dikatakan selain ngunduh wahing pakerti, ya kan, dikatakan urib mung satermo ngelakoni. Salahnya, nah ini tadi, terus di bahasa Indonesia kan. Jadi, beda maknanya. Kalau di bahasa Indonesia kan, kan gini, ya, urib mung sadermo ngelakoni. Hidup hanya sekadar menjalankan. Nah, ini takdir kalau ini. Jadi, kalau ini hanya menjalankan, ya kan, kepastian, ya, hanya menjalani, ya kan. Nah, ini takdir. Tapi tadi saya katakan, orang Jawa pada mulanya tidak mengenal konsep itu. jadi, urib mung sadermo ngelakoni. Hidup itu memang hanya untuk menjalankan semua Dharma. Dharma itu artinya kebajikan. Jadi, kalau itu tidak bajik, itu sebenarnya bukan apa yang diberikan kepada kita. Nah, jadi, karena di bahasa Indonesia kan, jadi, menjadi berbeda arti. Padahal, sebenarnya, lho, urib mung sadermo ngelakoni. Dharma itu apa? Dharma itu adalah kebajikan. Jadi, manusia hidup itu menjalankan Dharma. Dan itu oleh orang Hindu dipegang, menjalankan Dharma. Nah, Dharma itu tidak ada Dharma buruk. Yang buruk dan baik itu adalah pekerti, perilaku. Nah, jadi itu. Nah, tadi kan bukan pekerti Dharma, tapi mung sadermo ngelakoni. Jadi, yang dijalankan itu adalah semua bentuk Dharma. Sadharma. Sadharma itu seluruh Dharma. Serumah, saoma. Ini kan bosan Jowo kan? Wah, itu saoma. Jadi, satu rumah. Jadi, sadermo itu satu Dharma. Keseluruhannya itu harus bentuk Dharma. Jadi, kita kencing juga berdasarkan Dharma harus di tempat yang tidak mengganggu orang. misalnya. Kemudian begini, Pak Gojim. Di pelatihan-pelatihan, pengembangan diri, begitu kan sering diajarkan, Pak Gojim, bahwa manusia itu menulis jalan hidupnya sendiri. Karena dia dibekali dengan perangkat, nalar, rasa, pikiran, perasaan, segala macam. Jadi, dia bisa mengubah nasibnya sebatas yang dia mau, sebatas yang dia bisa. Dia memberdayakan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Itu cocok dengan tadi, Urib Mung Sadrmo ngelakoni. Itu kan, menjalankan ini itu kan Dharma. Darmanya kecil, ya hasilnya nanti kecil. Oh. Kalau Darmanya. Jadi, poinnya sebenarnya ditindakan nih paling penting, Pak Gojim. Iya. Ya kan, tadi, tadi kan, maka jangan dibahasah Indonesia kan. Kan gitu kan. Urib Mung Sadrmo ngelakoni. Hidup itu hanya, Mung itu kan hanya. Tapi di sini jangan dibahasah Indonesia kan. ini Sadrmo itu artinya seluruh Dharma. Seluruh kebajikan. Itu loh yang harus dilakoni, yang dijalani. Bukan di luar itu. Nah, Dharma ini kan dari yang kecil sampai yang besar. Iya kan. Ada kerikil di jalan yang kemungkinan bisa membuat orang terpleset. Kita pinggirkan itu Dharma. Ada orang kehausan, kita bisa menolong meskipun ada air setengah gelas. Itu Dharma. Jadi, kadang-kadang Dharma itu melintas dari baik dan buruk. Tapi untuk kebaikan, misalnya gini. Ini saya, ya, minum, minum air setengah gelas. Ini kan secara secara tata kerama tidak boleh minum air. Ini saya minumkan orang. Tapi ada orang datang sempoyongan. Butuh air. Yang ada air yang setengah gelas buka saya minum. Nah, ini diminumkan supaya dia sehat. Bukan tujuhannya nungin gitu kan. Nah, makanya dulu di rumah-rumah itu ya, ada kendi diletakkan di depan rumah. Zaman dulu. Itu maksudnya jangan sampai Anda lewat jalan depan rumah saya tidak ada kehausan. Kehausan. Nah, hal-hal demikian ini dilupakan oleh generasi muda. Gitu loh. Nah, terus kita misalnya berpikir, apa kita kalau begitu harus kembali ke menempatkan kendilak? Ya tidak. Tidak. Kalau kita bisa menjadi lebih baik, ya, misalnya kita punya keran di depan rumah, nah, itulah yang boleh dipraktekan. bukan terus masang kendilaki dia, kan gitu. Ya kan? Nah, ini ada keran untuk atau beli aqua yang ini. Pak, soal Dharma, Apakah sepengetahuan Pak Kojim dari teman-temannya ya, circle pergaulannya selama ini gitu, keseorang yang memang dari punya kebiasaan untuk hidup dengan banyak memberi, ya kan, mencintai, pokoknya suka nolong orang, itu mesti, karena ini berkaitan sama Dharma, mesti nanti mencari apa-apa itu serba mudah, serba tumoto begitu, atau bagaimana Pak Kojim? Ya, itu Dharma itu kan yang sudah terwujud ini, ya kan, tapi yang terwujud ini kan ada dua, mas. Ada sebagai wah, buah. Iya. Ya, jadi orang kalau sudah itu memang buahnya, nggak pernah mikir, ya, dia langsung ngajar, tapi ada sebagai usaha, ah iya, saya tahu bahwa hidup ini harus berderma, maka saya usahakan sekarang membuat hal-hal yang baik itu tadi, ya kan. Nah, kalau yang sudah merupakan buah, itu biasanya kemanapun dia mudah, tapi kalau dia baru memulai usaha, ada kemungkinan, ya, ada jegalan, tapi dia teruskan berusaha, enggak, memang berniat untuk derma, nanti dipetik pada kehidupan. Jadi, ibaratnya kan dia masih menanam, masih memupuk, nanti kena mereng, segala macam, begitu ya Pak Gojim, ya. Tapi karena itu enggak berhenti, bisa lah, kerennya panen. Panen, nah, makanya di dalam ajaran Jawa, apapun, jangan sekali-kali meninggalkan derma. Apakah sudah merasa menerima, maupun baru usaha, pokoknya harus sama-sama dijalankan. Oke, oke. Jadi, kalau misalnya, seseorang yang berada pada hidupnya benar-benar fase terendah secara finansial, Pak Gojim, ngandalkan pikiran sama perasaan aja enggak cukup? Karena yang paling penting action tadi, Pak Gojim. Oh ya, action itu. Tindakan itu tadi. Tindakan itu. Jadi, itu di serat-serat Jawa kuno, orang malas itu termasuk disebut berbudi jelek. Orang malas. Jadi, contoh wongkang malas. Jadi, contoh orang yang malas itu, orang yang budi pekertinya jelek. Orang yang tidak mau usaha. Makanya, orang-orang dulu marah kalau melihat anak-anaknya malas itu. Gitu loh. Jadi, kita itu tadi memang tidak ada konsep takdir seperti dari timur tengah. Tetapi, kalau konsep dharma dijalankan, takdir dengan sendirinya akan dijalani, dilewati. Jadi, Poinnya adalah dharma. Dharma. Kalau aku menjalankan dharma, entah nanti berhasil atau tidak, bukan jadi masalah. Baik Pak Gojim. Bagaimana kita sebagai manusia awam, tapi tetap bisa melihat keadilan Tuhan atau Sang Pencipta ketika kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang mengalami sebuah penderitaan. Misalnya, yang terjadi di Gaza, terus kemudian yang terjadi di Afrika, atau contoh terdekat kasus anak-anak yang dibunuh bapak kandungnya sendiri. Gimana menurut Pak Gojim? Kita sebagai orang awam. Awam itu bahasa Arab artinya dari kata um, umum. Umum. Ya, ya am, itu umum. Ya, orang awam itu artinya orang yang mediogre. Artinya kita ini tidak spesialis-spesialis amat, tapi dalam hidup ini ya udahlah saya pokoknya bisa hidup bergaul ini itu. Nah, tapi status ini kan tidak bisa terus di apa ini dibuat bahwa ini kok bisa itu bisa tidak. Sebab begini ada orang yang menyadari hidupnya saya memilih menjalani dharma itu sebagai orang kecil. Yang sudah sadar itu yang begitu. Makanya ada orang yang asalnya kaya terus kekayaannya diberi-berikan. karena ada kesadaran, ada epifani pada dirinya. Ya, sudah saya pakai saja untuk nolong-nolong. Jadi, kita tidak ada lagi di sini konsep awam itu berarti tidak tahu apa-apa. Yang tidak awam berarti yang tahu. Tapi yang diketuk siapapun manusia, siapapun kita, kita harus terus-menerus istilah meningkatkan batin kita. untuk melihat dunia ini. Jadi, di situ. Jadi, batin ini. Kalau batin kita itu tidak tertutup, ya bisa melihat. Tidak peduli kita awam atau tidak. Tapi, kalau batin kita itu sudah tertutup, ya tidak bisa melihat. Baik, baik. Jadi, peristiwa juga harus kita bedakan dengan apa yang terjadi. dikaitannya sama kita menerima keadilan Tuhan. jadi itu tadi. Jadi, apa yang terjadi. Harus kita bedakan. Bahwa kita sadar, ya kan, itu, oh ya, dia sesama, kita manusia harus kita tolong. Nah, itu kebagian dari kesadaran. Tetapi, dalam kejadian, itu kan tidak, tidak sesederhana itu. karena kita sendiri hidup itu di dalam jejaring kehidupan bersama. Itu yang pada waktu yang lalu, ya, pemerintah kita itu mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina. Dan, tidak kita tolak dan keliru pula kalau ini dipahami netral atau bukan begitu. Ya kan. Tetapi, ketika sudah menjadi sebuah gerakan, ya, ini harus kita bedakan. dengan tekat misalnya kalau pemerintah, yuh, saudara semuanya, ya, yuran untuk gasa, kita bayar. Ya kan. Tapi, kalau sudah kelompok-kelompok, boleh jadi, gitu loh. Itu ada yang memanfaatkan untuk kepentingan di luar dari yang kita harapkan. Kita ambil contoh begini, ya. 26 Desember tahun 2004, itu terjadi tsunami di Aceh. Banyak sekali bantuan dari apa ini, orang luar negeri, termasuk oleh kita-kita ini, ya, lewat bank-bank yang diumumkan di televisi-televisi itu, ya, dan itu bisa besar. Tetapi, kalau kita melihat realitas, ya, kok beda ya, orang Jepang yang kena tsunami, padahal juga tsunami-nya dasyat, dengan orang kita yang kena tsunami. Nah, itu tadi kita harus bisa bedakan. Ini berarti ada tangan-tangan lain, ya kan, yang tidak memenuhi harapan kita. Jadi, sama, kita misalnya, ya, yuran lewat pihak A untuk membantu, misalnya, orang Palestina. tapi bisa tidak. Sampai ke sana itu bisa terjadi. Makanya, kalau semua harus didokumentasi oleh pemerintah, nggak apa-apa. Bisa pemerintah itu mengumumkan bahwa untuk ketertiban, maka lembaga-lembaga yang diizinkan untuk memperoleh sumbangan dari rakyat Indonesia, disebutkan saja. Jadi, biar diaudit juga kan, penting itu. Terus diaudit. Menumbuhkan trust masyarakat kan. Betul. Sehingga menumbuhkan perasaan percaya kepada masyarakat. Apa itu? Realitas ini. Kehidupan berbangsa, bernegara ini. menyakut keadilan, ya, itu kan tadi. Ya kan, konsep apa ini, kita pada mulanya kan bukan konsep takdir. Ya kan. Jadi, semua yang kita peroleh, itu ada individu, ada komunitas atau bangsa. Ya kan. Jadi, karma itu tidak hanya di individu, tapi juga kolektif bangsa. Loh, kolektif. Kan gitu. Baik, baik, baik. Jadi, bangsa yang pernah menjajah, ya nanti bangsa itu dijajah. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, kayak Yunani itu dulu kan, kok menjajah sampai mana. Akhirnya sekarang jadi negara yang di Eropa itu tergolong paling miskin. Ya kan. jadi kalau adebo matum mengenai Jepan, ya jangan dipikir itu karena sekedar Amerika itu itu proses di alam, proses apa itu. Sangat presisi, kausalitas. Karma pahala, tapi kolektif. Jadi di situ. Menarik ini. Karma pahala, tapi kolektif. Iya, tapi kolektif. bisa jadi nanti India apa itu. selamat menikmati.